P.J. Gubernur Aceh Bustami bersama Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Nezar Patria, meninjau lokasi lahan yang rencananya akan dibangun markas kreatif digital untuk anak muda Aceh pada Jumat 29 Maret 2023. Lokasi lahan tersebut berada di Komplek Kantor Dinas Koperasi dan UKM Aceh di Jalan T. Panglimanya Makam, Lampinung, Banda Aceh dengan luas lahan lebih dari 600 meter persegi. Wamin Kominfo Republik Indonesia, Nezar Patria, menjelaskan markas kreatif digital yang akan dibangun oleh Kominfo RI itu bertujuan untuk menyediakan wadah dan jaringan kepada generasi muda Aceh yang bergelut di bidang ekonomi digital. Nezar mengatakan pembangunan fasilitas untuk anak muda Aceh itu merupakan bentuk persiapan menyambut bonus demografi. Ia mengatakan dalam rentan waktu 2030-2045 generasi usia produktif akan melimpah di Indonesia, di mana dalam rentan waktu yang sama potensi pertumbuhan ekonomi digital juga semakin tumbuh. Nezar mengajak generasi muda Aceh kreatif dan berpikir out of the box. Sehingga tidak lagi tergantung pada anggaran pendapatan belanja Aceh atau APBA. Selain itu, Wamin Kominfo dan PJ Gubernur juga berkunjung ke kawasan industri Aceh Ladong di Kurung Raya Aceh Besar. Di sana keduanya melihat progres pembangunan gedung kreatif hub yang dibangun Presiden Jokowi. Nantinya bangunan kreatif hub itu akan dihubungkan dengan ekosistem startup digital di Aceh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!